Bajet minimal dalam satu kali trip berapa mas? Terus hal terburuk yang pernah dialami dalam Oh iya ini berita ceritain ya Oke budget minimal itu saya adalah seminimal mungkin gitu ya Dulu yang 2015, 12 sehari Pergi ke 5 kota Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar Sorry ulangi Singapura, Malaysia, Thailand Vietnam, Myanmar, 5 negara 12 hari Habisnya cuma 5 juta Kalau bisa ya promo Promo pesawat air adit tadi itu Pokoknya pesawat yang paling sering membaca keluarga itu Pesawat air adit itu Pokoknya benar-benar murah Karena promonya itu bisa dibilang gak masuk akal gitu ya Jadi kayak Jogja ke Malaysia itu Pernah promo itu cuma 250 ribu Terus nanti Malaysia ke Singapura itu cuma 125 ribu Terus kemudian Singapura ke Thailand Itu cuma 275 ribu Terus dari Thailand ke Vietnam itu cuma 500 ribu Pokoknya harganya itu cuma seper sepuluhnya Dari harga normalnya Nah jadi pesawat yang maskapnya tadi itu ya Gak boleh promonya gitu ya Itu memang sering promo dan promonya itu setahun dua kali Biasanya bulan Maret sama Oktober Nah ini insya Allah kalau ada promonya saya update di Instagram saya gitu Nah terus untuk kejadian paling buruk adalah pas di Kashmir Jadi waktu di Kashmir itu Apa namanya Lagi di dalam mobil Lagi mau pindah kota Kan lagi sering konflik ya Jadi di Kashmir itu Ketika kita mendarat di bandaranya Itu langsung di cek security check yang semuanya pakai AK47 Jadi semua tentara Dan tentara-tentara itu kemudian banyak berjajar-jajar Di hampir seluruh jalanan utama Nah waktu itu ternyata ada kasus tentara India ini Memperkosa seorang ahwat dari Kashmir Nah Kashmirnya ini gak terima gitu ya Kemudian terjadi demo besar-besaran Bentrok Nah pas bentrok itu pas saya mau lewat gitu ya Sama sopirnya wah mohon maaf kita gak bisa lewat Kita tunggu dulu ya demonya selesai Itu bukan demo tawuran gitu ya Jadi tawuran bener-bener kelompok bersenjata Dengan batu-batu yang berlemparan gitu Dan kita kan di mobil gitu ya Kan bingung Wah stres gitu ya Itu udah gak sampai 10 menit Gak sengaja Mobil kita tuh ikut diserang Jadi diserang batu Jadi saya tuh di dalam Di dalam mobil Diserang batu Jadi cerok-cerok-cerok-cerok kayak gitu ya Jadi serem banget itu bener-bener di tengah pertempuran gitu ya Terus wah yaudah Ya Allah Ya Allah Tolong melindungi Karena bener-bener ngeri banget Jadi di situasi tengah-tengah Tempat konflik Itu bener-bener Makin memantapkan diri kita Ya Allah Tolongin saya gitu ya Itu situasi yang Salah itu yang paling buruk Yang pernah saya alami gitu ya Dan bener-bener Membuat shock gitu ya Dan yang kedua mungkin soal Makanan halal Di daerah Myanmar Kamboja Itu cukup sulit Untuk dapat Makanan halal Jadi paling enak itu Kalau saya Traveling itu Salah satu cara Yang paling enak untuk Mendapatkan makan halal Selain Hemat anggaran juga ya Saya tuh kemana-mana selalu bawa rice cooker Jadi saya punya rice cooker Ukurannya itu cuma Segede Segede ini Jadi cuma segini Nah itu bisa digunakan Masak maksimal Dua porsi makan Nah terus tinggal teman-teman Bawa kering kentang Bawa kering tempe Bawa rendang Bawa dendeng Dari Indonesia aman Kedengar-kedengar itu Termasuk bawa Mie instan Yang sangat-sangat terkenal Mie cinnya Wah itu Kenikmatannya Hoki-ki gitu ya Itu bahkan saya sampai Tawarin ke bule-bule Ke teman-teman yang saya kenal itu Semuanya pada memuji Wah makanan khas Indonesia Enak sekali ya Jadi Makanan instan Intit itu Intit mie gitu Itu dikira makanan khas Indonesia Karena namanya kan Indonesia banget gitu ya Jadi mereka sampai Ter Apa Sampai tergila-gila Dengan mici di Indonesia gitu ya Itu Salah satu ceritanya Mungkin yang bisa Saya ceritakan Pantes ya Traveler kemana-mana Makin makmur Tapi sebenarnya makmur ini Agak Contradiktif juga Karena Kalau kita sering traveling Sering jalan Itu rata-rata kan Perginya Sepuluh harian gitu ya Saya tuh Lagi traveling Terutama ke negara-negara maju Kayak Korea, Jepang, Cina Itu kan Transportasi rata-rata Menggunakan subway Pakai kereta bawa tanah Nah itu naik turun kereta bawa tanah kan Jauh-jauh ya Dan dari stasiun ke tempat wisata Itu jalan lagi Nah rata-rata Kalau saya traveling Itu biasanya turun berat badan 6 kilo Nah pas pulang kan Nah naiknya 10 kilo Makanya meredah Gini ya Oke oke Misteri terpecah kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton